Kelas tujuh kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 83 lagi ya, unit ketiga yaitu secret recep, resep rahasia. Nah sesi pertama adalah tentang say what you know, apa yang kamu ketahui. Tentang apa yang harus kamu ketahui yaitu di gambar 22,27 ini melihat orang sedang memasak. Nah kita lihat petunjuknya, nomor satu yang A, apakah kamu membantu orang tua kamu di dapur? Nah ini terserah kamu jawab ya, kalau kamu rajin tentu akan membantu orang tua di dapur. Kemudian sebutkan tiga perkakas memasak yang kamu temukan di dapur. Ya, apa-apa saja perkakasnya ini dia, perkakasnya yang bisa kamu lihat di atas meja ini, ini semuanya perkakas di dapur. Ya, cuma bentuknya saja yang berbeda-beda dengan berkas memasak kamu di rumah ya. Kemudian nama sebutkan bahan-bahan memasak, tiga buah bahan-bahan memasak yang kamu temukan di dapur. Mungkin bisa saja bahan-bahan apa-apa ya, mungkin bawang mungkin, mungkin juga telur, banyak lagi. Nah kemudian nomor dua, sesi kedua, language focus, fokus ke tata bahasaan, kebahasaan. Nah petunjuknya untuk A, perhatikan kembali gambar 27, nah gambar 27 di atas ini ya. Beri label gambar dengan nomor yang benar berdasarkan daftar perkakas, nama-nama perkakas di tabel 22. Nah jadi, untuk kosa katanya, lihat word box yang ada di akhir bab ini. Bagaimana caranya? Kamu lihat tabel 22, kamu lihat nih ladle. Ladle ini apa? Nomor satu. Ladle ini adalah sendok-sendok besar ya. Nah kamu cari di gambar 27 ini, mana yang sendok besar ya, ini dia ya. Nah ini dia ladle. Nah beda dengan spoon, spoon sendok juga. Tapi spoon ini cukup muat di mulut. Nah ini, ini sebelah sini dia ya, spoon. Kemudian ada fog, garpu. Nah di sebelah ini dia, garpu. Kemudian ada lagi namanya wok. Wok itu artinya wajan ya. Nah wajan itu yang mana? Yang ini. Wajan, bukan, yang untuk menggoreng ya, sorry. Wajan untuk menggoreng ini yang dipegang oleh si tukang masa ini ya, untuk menggoreng. Kemudian ada namanya saus pan. Saus pan itu adalah panci ya, panci ya. Nah ini panci untuk membuat saus ya. Ini buka yang memiliki penutup. Nah ini saus pan yang namanya, pakai penutup ini. Kemudian ada spatula. Nah ini kalau kalian suka spons bob, ini spons bob kalau di dapur memegang spatula. Ini dia ya. Ini dia, spatula ya. Oke kita lanjut kepada stove. Stove itu apa? Stove itu adalah kompor. Nah ini yang putih ini besar. Tempat pasti di dalam, di dapur pasti ada stove ini atau kompor. Kemudian ada pan. Nah ini pan panci ya. Panci untuk menggoreng. Nah ini dia ya. Ada telur dadar di atasnya. Nah telur mata sapi ya. Sorry, telur mata sapi. Kemudian setelah pan ada tongs. Tongs itu artinya penjepit. Penjepit ini dia. Ya penjepit tongs. Kemudian setelah tongs itu ada pisau, knife. Nah ini pisau, tidak perlu lagi dijelaskan ya. Kemudian ada napkin. Napkin itu adalah serbet. Nah ini dia, dua buah serbet. Nah ini dia ya. Ini satu, ini satu serbetnya. Kemudian nomor 12 ada chopstick. Chopstick itu apa? Sumpit ya. Nah ini dia. Kalau biasanya chopstick ini untuk memakan mie. Orang China atau orang Korea itu sering menggunakannya. Nah itulah tabel untuk tugas tabel 22 dan gambar 27. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Beépend khabar. Mayorya." screha. encat. Media. Abgeordnye. Subway. Baik. Sec. audit. 馬a.